Halo selamat siang teman-teman sekalian hari ini sudah hari ketiga media pendidikan Cakrawala NTT ada di Manggarai Barat, tepatnya di SMK Negeri 3 kompak sekali ini teman-teman ini tiga teman guru masih sangat muda teman-teman sekalian saya secara pribadi sebagai tim menara sumber cukup tertarik dengan sajian persentase tulisan mereka tadi, sehingga nanti sebentar akan saya wawancara mereka satu persatu, kira-kira kesan seperti apa masuk dalam ruang inspirasi menulis bersama dengan media pendidikan Cakrawala NTT tahun 2021 jangan tinggalkan video ini ya sebelum mengikuti kesan dari mereka siap teman-teman sekalian ini view yang cukup bagus ya, kami saat ini berada di emperan SMK Negeri 3 komodo di Manggarai Barat, Flores Nusa Tenggara Timur saya sedang bersama dengan Ibu siapa ini? Ibu Desi Ibu Desi senang tidak bisa lolos seleksi dan menjadi staff pengajar di SMK Negeri 3 komodo? sangat senang sangat senang ya? tamat di mana Ibu? saya tamatan dari Pergeruan Tinggi Universitas PGRI Adebuannya di Surabaya oh oke oke kemarin di SMK Negeri 3 komodo ini melewati tahapan seleksi ya untuk penerimaan peneraga guru di sini? iya betul sekali kita diinterview oleh sekolah-sekolah siap-siap baik kita ke kegiatan kita ya hari Senin kita ketemu kemarin kita sudah melakukan praktek dan hari ini presentasi bagaimana perasaannya bisa dilibatkan dalam kegiatan latihan menulis? ya perasaannya sangat senang karena ini pertama kali juga saya menulis sebenarnya karena saya itu bukan tipikal orang yang suka menulis tapi saya suka membaca jadi ini salah satu kesempatan saya untuk menulis baik-baik kesannya bagaimana? kehadiran narasumber materi yang disajikan prosesnya apakah menjenuhkan atau mungkin ada lahir inspirasi baru untuk mencintai dunia ini menulis kesannya sangat baik karena itu membuat saya sangat mencintai menulis mencintai menulis oke bagaimana ke depan kalau misalnya karya ibu mereka ini terpublis di media pendidikan Cakrawala atau juga di ruang publikasi digital lainnya bagaimana perasaannya kalau tulisannya dipublikasikan? perasaannya sangat senang sebenarnya karena itu salah satu pencapaian yang sangat besar bagi saya karena seperti yang saya katakan tadi saya itu bukan dari bukan guru yang suka menulis tapi suka membaca tapi dengan kegigian dan kerja keras saya untuk menulis dan hasilnya itu seperti yang itu saya sangat senang oke satu kata motivasi mendukung narasumber tim media pendidikan Cakrawala untuk tetap semangat begitu dalam berbagi mungkin satu kata inspiratif kata motivasi begitu? bisa pakai bahasa Inggris boleh keep it up and hard work oke mungkin boleh sampaikan dengan artinya karena banyak pendengar kita tidak mengerti oke tetap lanjutkan kerja kerasnya semangat oke terima kasih ya ya saya kembali bersama dengan ibu yang kedua ini wajahnya hampir mirip dengan ibu yang pertama tadi ya kembaran? tidak tidak ya oke tamat dari mana bu? saya tamatan dari Stilic Akakom Yogyakarta oh di SMK Negeri Tiga Komodo ini disapa dengan ibu siapa? saya biasa dipanggil dengan ibu Densi ibu Densi mata pelajaran apa yang ibu Densi ampu ya disini? di SMK Negeri Tiga Komodo sendiri saya mengampu mata pelajaran simulasi digital simulasi digital oke ibu Densi pernah sebelumnya punya pengalaman menulis? pengalaman menulis pernah tetapi untuk tulisannya itu tidak pernah dimuat di media oh iya ditulis di mana? saya biasanya ditulis dalam buku atau bukan di Arifi buku tulis karena saya orangnya itu jarang sekali curhat jadi setiap kali ada masalah atau apapun yang saya lewati saya selalu menulisnya di buku oh iya iya kalau di media sosial Facebook pernah tidak menulis semacam curhan atau perasaan pengalaman atau aktivitas harian begitu? saya kalau di Facebook pernah di Instagram juga pernah tapi di Instagram itu lebih ke Instastory-nya oh iya iya boleh tahu IG-nya apa? untuk Instagram sendiri boleh di follow Densi Andayanya yes oke baik tiga hari ini bersama dengan media pendidikan Cakrawala bagaimana kesannya kehadiran media pendidikan Cakrawala mendampingi teman-teman disini dan kita belajar bersama untuk menghasilkan karya tulis karya ilmiah oke untuk kesannya jujur kesannya sangat menyenangkan sekali dua saya sangat terharu dan bangga karena teman-teman dari media Cakrawala datang jauh-jauh dari Flores Timur ke SMKN 3 Komodo untuk membagikan ilmu kepada kami khususnya dalam hal menulis jujur sangat menyenangkan sekali awalnya itu saya berpikir literasi itu hanya menulis hal-hal yang bersifat fiksi seperti puisi pantun novel tetapi dalam prosesnya saya baru tahu ternyata literasi juga itu bisa menulis tentang karya ilmiah baik jadi media pendidikan Cakrawala NTT ini memang menjadi garda terdepan untuk literasi di NTT sejak 2013 terbentuk dan pusatnya itu ada di Kupang pemimpin umumnya itu adalah Gusti Ricarno Putra Flores juga Putra Manggarai timnya itu tersebar hampir di wilayah Nusa Tenggara Timur kebetulan saya dari Flores Timur Pak Takim dari Riung lalu ada juga dari ND dari Manggarai sendiri dari Sumba dari Timur semua timnya ada oke ibu teruslah menulis mudah-mudahan ini pertemuan yang bisa kita saling menginspirasi dan menulis itu kalau tidak dipoles maka bisa juga tidak berkembang nah pastikan bahwa pertemuan kita ini bermanfaat terima kasih ya ada pesan terakhir gitu saya punya di depan saya itu saya punya sebuah tulisan sebuah kalimat biarkan tulisan berbicara ketika hati biarkan tulisan berbicara ketika mulut tak mampu berbicara ya keren luar biasa ya selamat siang teman sekalian ya saya coba menarik satu peserta ini keluar dari ruangan lihat rambutnya agak gimbal sedikit tadi diapiti oleh dua ibu yang cantik ya saya tertarik karena tadi saat presentasi dia mempersentasikan sebuah tulisan yang apa ya menurut saya menarik dunia seni yang ada satu metode tepuk tangan yang tadi disajikan Pak Wahyu menyelesaikan tulisan itu butuh berapa hari kemarin wah lumayan juga ya karena ini tulisan pertama tulisan pertama sejak saya lahir dan ada di bumi jadi lumayan rumit dan ya untuk untuk jenis tulisan ini ya tulisan seperti ini jadi untuk waktunya itu tiga malam dan tiga malam itu wah lumayan juga dari jam tujuh sampai jam kadang sampai jam dua belas kadang sampai jam tiga kadang sampai jam empat pagi oh iya iya Pak Wahyu tadi mempersentasikan menurut tim Narasumber luar biasa bagaimana perasaan Pak Wahyu sendiri tadi saat presentasi tadi yang pertama nervous ya itu pasti karena ini pertama ya artikel pertama yang sebelumnya ya saya tidak pernah buat kemudian saya juga agak bingung ya maksudnya untuk alurnya itu seperti apa jadi nervous itu sih tapi bagus tadi Pak Wahyu sendiri tamat dimana saya sendiri tamat dari Universitas Katolik di Diamandirakupang wah kita sesatu almamater ini di program studi pendidikan sendra tasik masanya Pak Wahyu mereka kampusnya masih di Merdeka atau di Penfui sekarang sudah di Penfui dan nama program studinya sudah bukan sendra tasik lagi sekarang sudah berubah menjadi pendidikan musik oh oke oke Pak Wahyu tamat tahun berapa saya tamat tahun 2020 oke saya lihat kemarin di acara pembukaan juga banyak apa ya isi dengan musik-musik itu luar biasa Pak Wahyu dan kita bertemu tiga hari ini tentu apa ya membuka jalan ke depan dengan baik bagaimana harapan ke depan Pak Wahyu untuk dunia menulis ini sendiri terkadang mungkin karena kita punya kecintaan di dunia musik lalu kemudian tidak tercebur dalam menulis tetapi ini kan apa ya untuk profesional memang menulis itu salah satu indikatornya bagaimana harapan ke depannya Pak Wahyu untuk saya harapan untuk saya sendiri ya semoga saya tidak cepat bosan ya dengan karena saya di jurusnya saya tipikal anaknya cepat orangnya cepat bosan semoga dengan apa yang sudah kita buat hari ini akan terus seperti ini oke 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 mungkin ada titipan harapan atau pesan doa kata motivasi untuk tim Narasumber sehingga tetap punya semangat berbagi di wilayah lain di Flores dan juga di Timur Sumba atau tempat lainnya pasannya itu tetap menjadi orang gila ya golongan intelektual tingkat golongan intelektual tingkat atas level atas ya level atas Pak Wahyu apa mungkin ada lagu yang disiapkan untuk acara penutupan kita sebentar ada apa itu lagu Laskar Pelangi dari Niji ya keren terima kasih Pak Wahyu oke teruslah berproses memberi inspirasi dan tetap semangat di jalan literasi salam literasi ya teman-teman sekalian setelah mewawancara beberapa perkan guru di hari ketiga loka karya penulisan karya ilmiah bersama media pendidikan Cakrawala kolaborasi dengan SMK Negeri 3 Komodo Manggarai Barat sudah bersama dengan saya siang ini kepala SMK Negeri 3 Komodo selamat siang Ibu Hortensia Herima selamat siang Pak nama benar ya pengucapan saya tadi ya oke baik Ibu dari tim media pendidikan Cakrawala kesannya luar biasa Ibu semangat teman-teman guru disini dalam menulis luar biasa bagaimana tips sebagai seorang pemimpin sehingga mendorong mereka punya semangat yang luar biasa ini baik terima kasih Pak atas waktunya sebelum tim media pendidikan Cakrawala datang berkunjung ke SMK di dunia komodo jauh-jauh hari sebelumnya saya memberikan gambaran tentang literasi khususnya menulis sebuah karya berangkat dari pengalaman saya di tempat lama di SMK Negeri 1 lembar selatan masih banyak guru yang bukan tidak mampu sebenarnya tapi tidak berani untuk mengimplementasikan apa yang ada dalam otak mereka dituliskan dalam sebuah karya tetapi ketika kita memberi motivasi tentang pentingnya menulis apa saja terutama tentang keseharian mereka sebagai guru jadi saya memberi motivasi kepada mereka cobalah mulai menulis satu hal yang dekat dengan keseharian kita terutama kita sebagai guru mata pelajaran dan sebelum teman-teman dari tim media pendidikan Cakrawala ke sini saya sudah memberikan informasi dan meminta mereka untuk menyiapkan satu judul karya sehingga pada saatnya pelatihan atau woksong penulisan karya yang dilaksanakan tinggal dikonsultasikan ke tim media pendidikan Cakrawala oke baik terima kasih luar biasa ibu waktu memimpin di lembor selatan juga kolaborasi dengan Cakrawala nah saat ditugaskan untuk sementara menjadi PLT dan nanti dalam waktu dekat juga mungkin dipercayakan definitif di sekolah ini kenapa memilih media pendidikan Cakrawala apa yang unggul dari media pendidikan Cakrawala baik terima kasih banyak menurut saya media pendidikan Cakrawala NTT ini sangat luar biasa bagi saya yang pertama setelah saya mengenal perkenalan dengan media pendidikan Cakrawala dan bekerja sama dengan media pendidikan Cakrawala link kami dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan untuk bisa berbicara dengan mereka bisa berkomunikasi dengan mereka lewat telepon itu sangat mudah contoh saja dengan kepala dinas ataupun kepala bidang bahkan bupati tidak semua orang bisa berbicara lewat telepon bersama orang-orang ini tetapi melalui media pendidikan Cakrawala kami mengenal banyak orang yang sebelumnya kami tidak kenal baik di daerah maupun di tingkat nasional tim Cakrawala membantu kami untuk memperkenalkan kami ke teman-teman penulis yang lainnya kemudian yang kedua setiap kegiatan baik yang kami lakukan di sekolah ada tim kreatif yang ada di sekolah kami kemudian kami sebutnya sebagai wartawan sekolah meliris berita mentah untuk dikirimkan ke media pendidikan Cakrawala dan pulih Tuhan semua berita mentah yang kami liris itu media pendidikan Cakrawala memuatnya di dipublikasikan dipublikasikan ke media-media yang lain grup WhatsApp Facebook Instagram dan lain-lain sehingga ini salah satu cara promosi sekolah sehingga begitu penerimaan peserta didik baru kami tidak susah-susah untuk turun dari sekolah ke sekolah orang sudah melihat jejak digital kami dengan sendirinya orang rata untuk melakukan diri segala sekolah Wah luar biasa saya ikuti di pemerintahan di media sekolah ini kemarin diresmikan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Pak Victor Laskodat didamping oleh Kepala Dinas PK Provinsi dan banyak pejabat yang hadir di sini ya Bu tadi dalam sambutan sapaan di kegiatan kita hari ini oleh Kepala Bidan Dikmen dari Dinas PK Provinsi juga menyebutkan bahwa sekolah ini baru tapi masuk dalam 10 besar sekolah berprestasi ya sekolah yang didorong untuk kemudian menjadi salah satu sekolah favorit di tingkat nasional nah kira-kira apa yang harus dikerjakan ke depannya ini sehingga menumbuhkan apa ya hal-hal positif yang bisa menginspirasi khususnya yang di Manggarai Barat dan umumnya yang di NTT Indonesia baik baik sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur karena di luar bagian kami bahwa SMK SMK Negeri 3 Komodo yang merupakan unit sekolah baru masuk dalam kategori 10 besar SMK terbaik di Indonesia itu satu hal yang luar biasa tetapi pada saat ini saya belum ya saya mau bilang saya tidak bangga karena bagi saya ini merupakan tantangan berat untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru demi mengembangkan sekolah ini ya kenapa pasti banyak orang yang bertanya kenapa kamu nekat melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini karena kita tahu kegiatan-kegiatan seperti ini butuh biaya yang banyak bagi saya biaya itu soal nomor 2 intinya kita punya kemauan dan niat untuk menjalankan kegiatan itu selagi itu bermanfaat kenapa tidak jadi saya melihatnya apa yang dikatakan oleh Bapak Khabit tadi itu tantangan berat buat kami disini untuk lebih kreatif lagi dan inovatif lagi membuat sesuatu yang pada akhirnya SMK Tiga Komodo ini berkembang sesuai dengan harapan oke terakhir Bu satu doa satu kata motivasi atau petua dari Ibu sebagai pimpinan sekolah ini kepada tim Cakrawala kepada media pendidikan Cakrawala untuk sebagai kekuatan kami baik bagi teman-teman media pendidikan Cakrawala teruslah berkarya teruslah berbagi kebaikan terutama virus literasi kepada kami dan jangan berhenti sampai dengan hari ini kami tetap menunggu teman-teman dari media pendidikan Cakrawala untuk selalu datang berkunjung ke sini dan melihat perkembangan terkait menulis karya ilmiah karya atau artikel apapun dan berharap semua karya atau artikel yang dibuat oleh teman-teman guru maupun peserta didik yang ada di SMA Tiga Komodo ini selalu dipublikasikan terima kasih juga kepada Bapak Maksi sebagai disini dihadir sebagai Ketua PGRI Flores Timur selain sebagai tim media pendidikan Cakrawala dia juga sebagai Ketua PGRI Flores Timur dan tutor guru penggerak dan terima kasih banyak sudah datang berbagi jauh-jauh dari Flores Timur kami berharap jangan berhenti sampai hari ini kami tunggu keunjungan selanjutnya terima kasih oke terima kasih ya selamat siang teman-teman sekalian ini saya sudah bersama dengan Korwas untuk SMA SMK Kabupaten Manggarai Barat selamat siang Bapak Paul selamat siang oke terima kasih banyak ya Bapak kemarin di acara pembukaan kegiatan Cakrawala Bapak juga hadir lalu hari ini penutupan juga Bapak sudah berada di tempat tempat waktu untuk nanti sebentar hadir di acara penutupan Bapak bagaimana perasaannya dimana sekolah-sekolah membuka diri dan menerima hal baru dalam hal ini dari media-media Cakrawala untuk gerakan literasi ini bagaimana Bapak memandang ini yang pertama saya merasa bersyukur karena media Cakrawala siap untuk memberikan yang terlayak bagi sekolah kami terutama sekolah-sekolah yang membuka diri untuk menerima hal-hal paling terutama dalam penulisan karya dunia yang kedua saya merasa bahagia karena ada sekolah-sekolah yang sudah membuka diri dan mereka siap untuk memberikan yang terbaik terutama dalam penulisan karya dunia lalu yang ketiga harapan nanti bahwa yang mereka lakukan ini tolong diantui terus dan diberi tambahan-tambahan bekal bagi mereka supaya suatu saat mereka akan bisa menerima secara baik Bapak SMK Negeri Tiga Komodo sebuah sekolah baru tapi ya menurut saya ini sebuah langkah berani langsung berkolaborasi dengan media peningkat Cakrawala Bapak Koros melihat seperti apa terhadap SMK Negeri Tiga Komodo ini sendiri yang pertama SMK Negeri Tiga Komodo ini memang mereka di bawah bantuan pusat atau langsung dibuat oleh pusat dan kami juga tidak sama pilih yang kemarin kepala sekolahnya atau POT-nya adalah orang yang semangat orang yang berinovasi punya kreatif terutama dalam menerima hal-hal baru untuk perkembangan guru besar kardini terutama dalam penulisan karya ilmiah karena selama ini penulisan karya ilmiah ini merupakan guru bagi bukan hanya peserta didik tapi guru karena mereka tidak paham bagaimana cara menulis yang baik Bapak apakah sebagai korwas ada pesan untuk sekolah-sekolah yang mungkin sudah dibangun motivasinya sudah dibangun komunikasinya tapi belum membuka diri untuk menyambut kegiatan baik ini untuk peserta didik untuk guru bagaimana pesan Bapak untuk pimpinan lah di sekolah-sekolah yang lain yang pertama memang saya berusaha untuk mendorong sekolah-sekolah bukan hanya sekolah tapi spasta juga jadi semua sekolah bukan hanya beberapa sekolah sekolah-sekolah saya berusaha untuk mendorong supaya mereka juga harus siap menerima bekal baru ini atau ilmu baru ini terutama dalam penulisan karya ilmiah tadi harapan saya untuk semua sekolah-sekolah di Kepatian Manggarai Barat ini yang pertama lihat contoh beberapa sekolah terutama yang terhitung sekolah baru sekolah yang baru buka kurang lebih 3 bulan dan mereka siap dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini yang kedua agar sekolah-sekolah siap untuk membuat apa namanya itu rencana untuk mungkin dalam tahun ini harus dibuat karena ini sangat penting bagi buru dan usaha lini terutama buru negeri yang suatu saat yang lagi mereka akan bisa menggunakan hasil karyanya sendiri dalam hal urusaha pak oke baik Bapak sebagai korwas juga sebagai orang tua doa petua atau mungkin kata-kata motivasi untuk media pendidikan cakrawala mungkin bisa disampaikan di cakrawala tim-timnya orang muda semua bisa jadi kami punya semangat tapi mungkin kami butuh motivasi kata-kata dari orang tua baik baik terima kasih yang pertama saya bersyukur terima kasih kepada media cakrawala yang dalam hal ini sangat bersemangat dan ilmunya tidak disimpan sendiri tapi dibagi kepada semua terutama di lembaga pendidikan di buru dan keseluruhan ini harapan kami ke depan supaya kegiatan ini dari khususnya dari media cakrawala jangan berhenti sampai disini harus secara kontinu berkelanjutan sampai kapanpun dan kami siap untuk membantu sekolah-sekolah dalam hal melakukan kegiatan seperti ini yang ketiga harapannya nanti supaya beri spirit dukungan kepada sekolah-sekolah kami agar bisa memberikan hasil yang terbaik terutama dalam penulisan keadaannya dan hasilnya itu bisa diterbitkan oke baik terima kasih banyak Bapak untuk kesediaannya memberikan motivasi dan juga beberapa kata-kata petua untuk proses kedepan media pendidikan cakrawala NTT bersama dengan Bapak Ibu Guru di Kabupaten Manggarai Barat selamat siang Bapak Tuhan memberkati salam sehat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih